Terima kasih Katanya sih kalau misalnya yang hijau nih yang Airboom Nitro Dia tuh bagus buat main game guys Jadi latensinya tuh bener-bener minim banget gitu Bahkan kayak gak kedengeran katanya sih gitu ya Soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin soal TWS Pasti sering banget ngerasa delay kan Kayak kita main game tebak-tembakan kayak Call of Duty atau PUBG gitu kan Nembak sekali, eh pelurunya kayak telat gitu keluarnya suaranya Dan sedangkan kalau dibandingin sama yang Airboom Dome Ini merupakan sebuah TWS yang secara kualitas suara itu bener-bener mantuliti sekali Jadi kayak gurih, jernih banget gitu Cuman ya gue gak mau nge-review sendirian Karena kalau misalnya gue bilang bagus belum tentu Menurut lo bagus juga Karena telinga orang kan beda-beda gitu ya kan Makanya nih kita bakal tanyain ke temen-temen Pricebook Buat ngenilai kira-kira emang beneran bagus apakah gak sih dua produk ini Biar gak penasaran Langsung ikutin gue sekarang juga yuk Let's go Nah ini pertama kita bakal ke Acop nih Editor Pricebook yang suka banget nonton Korea Ini kayaknya bukan ngedit malah nonton Korea mulu nih anaknya Weh bro Hehehe 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 Lo bukannya ngedit video tapi malah nonton Korea gimana? Ngedit pak Ini ngedit Nino Tuh gue lagi ngedit ini lagi istirahat udah jam 11 Lo nunggu kalo misalnya bos lewat ya baru lo ganti ya Hehehe Hehehe Tau aja Jadi gini gue punya satu produk yang gue pengen tau menurut lo cakep apa kagak nih produknya nih Nih lo liat dulu Kira-kira nih apa menurut lo Oh TWS Tidak ada gambarnya ada TWS nih Kalo misalnya lo biasa dengerin lagu atau nonton video atau nonton film segala macem Suka pake audio device gitu gak sih? Suka banget lah harus itu harus kudu wajib itu Mendingan yang ada kabelnya apa kagak menurut lo? Kalo gue sih mending ada kabelnya sih Oh gitu Oke Ini ada kabelnya Ini katanya sih produknya bagus nih Makanya gue penasaran kalo misalnya gue coba sih emang bagus sih katanya Ini kalo misalnya kita liat dari spesifikasinya aja nih Dia itu punya kualitas suara yang emang cakep banget cuy Baterainya aja nih dia bisa standby sampe 90 jam Waduh Dia itu juga kalo ngecas tuh gak cuman bisa pake kabel doang Tapi bisa pake wireless charging Waduh jadi gampang ya Tinggal taro aja tau-tau ke isi Wah Nah ini katanya selain baterainya cakep banget Lo juga bisa dengerin suaranya tuh kayak Berasa kayak dibisikin malaikat gitu Waduh mati dong gue dibisikin malaikat Dibisikin bidadari maksudnya Oh bidadari boleh kalo bidadari mah Gimana ya gak tau ya Menurut lo gimana gue pengen tau dari desainnya dulu deh Desain dari Vyatta Airboom Dome namanya Gue suka sih emang warnanya Hitem terus dipadu sama warna biru-biru gini kan Tuh liat Woks Terus Coba dong buka dong buka dong Buka ya Wih Sina-sina Udah kayak Gitu loh Kayak ada cahaya gitu loh Sebenernya loh dari yang Yang gue tau ini TWS-TWS yang gue tau nih Yang menurut lo beda dari TWS lain apa nih secara desain? Untuk charging case nya sih ini lebih kecil sih Dan bulat gitu jadi enak digenggam tuh Sama ininya nih Ini nih Ada Tapi mohon maaf ini ada beginian Fungsinya buat apa kira-kira ya Bisa di ini pak Kayaknya sih bisa ditaruh kayak gini pak Nanti ditaliin terus ditaruh begini Terus Kita buka ya Udah dibuka kan tadi TWS Berat gak? Kalo nyantol di kuping lo bakal ganggu gak buat lo? Coba nih boleh ya Coba dong Pake dong Pas di telinga pak Oh iya serius Iya Wih Kayak gak ganggu nih Gak Kalo digini nih Biasanya kan kalo TWS-TWS yang ini Yang gak bener tuh Kalo diginiin sakit tuh Maaf nih TWS yang gak bener gimana? Ada Orang tuh pasti pake TWS Bisa orangnya bilang enak Tapi belum tentu orang lain enak gitu ngerasanya Betul gitu Berarti secara packaging segala macem Menurut lo udah oke banget ya? Iya oke banget Apalagi ada indikator LED nya Sekarang lo cobain TWS nya Dan kasih tauin kita kira-kira Bagus apa kagak nih suaranya Bagus apa kagak dulu dah Eh udah 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 ya Kasih kan dia jadinya Eh tapi gimana? Ya secara ini enak sih Enak banget Enaknya gini deh Satu kata untuk Viata Erbum Dom Legit 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 Pertanyaan terakhir buat lo cob Apa konten pertama yang pengen lo Nikmati penggunaan TWS ini? GFRIEND dong Ini keliatan kan nih? GFRIEND dong Hei GFRIEND dong Sekarang lo tebak kira-kira Harga TWS ini berapa? 700 Kenapa 700? Kalo diliat-liat dari kualitas kayaknya mahal nih Harganya gak sampai segitu sih Tapi yaudah lah kita ke kontesan selanjutnya ya Kita tanyain ya Lu gak kasih gua harganya Iya gak gak Hei Agak gak Gak boleh Eh gue jadi penasaran nih Hei Ini ada yang lagi kerja juga nih Ini si cialis kerja bener apa pencitraan nih? Coba gue tanyain deh Eh lis Ini sambil kerja sambil nonton drama korea kayaknya ya Engga sih sambil denger lagu Oh sambil denger lagu ya Kalau kerja tapi ini lagi engga Nah pas banget nih Gue punya satu produk Yang mana ini lo tebak dulu kira-kira Apa yang sekarang lagi lo pegang? TWS? Tau Apa TWS emang? True Wireless Stereo Itu gimana tuh definisinya? Iya yang wireless ya ga pake kabel, earphone cuman ga pake kabel, bener ga sih? Oh gitu? Iya sih kalo ga salah ya, bener ga? Engga bener tau Ini kalo misalnya lo perhatiin kira-kira mereknya apa nih? Ini udah ada bacaannya Apa tuh? Fiata Air Boom Dome Oke Nah ini Fiata Air Boom Dome disinyalir sebagai the most portable APTX TWS earphone Apa itu? Apa itu? Coba tolong jelaskan kepada saya Jadi intinya ini merupakan sebuah TWS yang tidak hanya bentuknya saja yang sangat portable Bisa dibawa kemana-mana, tapi tidak bisa dibawa ke pelaminan Bahas ke situ lagi, ke situ lagi coba Tau deh Tapi gak tau nih rekomen apa kagak nih, masalahnya di kuping gue enak Gatau di kuping lo enak apa kagak masalahnya Oh gitu, boleh dicoba? Boleh dong Sebelum dicoba dibuka dulu kali ya Boleh Kita buka pelan-pelan Wow Oke Kok lucu sih bentuknya? Lucunya gimana sih? Lucu gemes Kayak tamagochi tamu aja Oh iya bener tamagochi Iya 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 Tama gochi coba dulu nih kayak gitu Ya kayak mewah ya Kalo gue misalkan lo yang megang gitu Terus gue pasti nanya Itu apaan kagak? Masih gitu Karena bentuknya itu lucu gitu Oke Jadi lo suka yang lucu-lucu Ini baru di luarnya aja nih Kalo misalnya dalemnya Coba lo buka pelan-pelan dalam hitungan Tiga Dua Satu Keren lo Tapi warna biru Warna biru oke gak sih menurut lo? Oke Karena case nya kan dia hitam ya Jadi Iya warna biru Cocok lah Bagus gitu Sekarang Ke bagian buds nya Oke Coba kalo misalnya kamu sendiri Ngerasanya gimana? Ini aku cobain ya Cobain dong Ini sebenernya karetnya bisa diganti-ganti sih Sesuai ukuran telinga orang-orang gitu Coba nih ya Coba nih ya Gimana? Dari kenyamanannya gimana? Pas Pas ya? Pas mantap Coba Ini kita play satu lagu Serius Serius Enaknya gimana nih bass nya kak? Suaranya jernih Bass nya pas Gak bikin sakit kuping Suara-suara begini gak bikin sakit kuping Enak lah didengernya Terus Gak bikin budek Karena deh iPhone nya bikin budek banget gitu Oh gak nge-nutup banget gitu ya Oke 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 Nah ini salah satu TWS yang konektivitasnya juga mantep banget nih Liz Karena memang TWS yang satu ini katanya sih udah mendukung bluetooth 5.1 Jadi kalo misalnya lo udah sambungin itu bakal stay terus Gak kemana-mana gitu Setia udah tadi Oke Iya kan? Nah ini kebetulan si Air Boom Dome ini dari Fiata Katanya sih punya teknologi namanya Qualcomm CVC Audio Technology Waduh apa itu? Jadi kalo misalnya kita teleponan Dia tuh bisa mereduksi noise yang ada di luar Sebanyak minus 30dB Mau suasananya seramnya apapun Suara kamu bakal tetep kedengeran gitu Jadi kita coba teleponan aja kali ya Kita tes ya Angkat ya Gue angkat ya Ini kayaknya mesti agak jauh nih biar lebih Terbukti kira-kira sebagus apa nih suaranya Ini dari atas tangga ya Coba Liz ngomong Liz Halo Tuh kedengeran gak? Gimana Liz? Coba ngomong Ngomong Ular melingkar di pagar Pak Umar gitu Ular melingkar-lingkar di atas pagarnya Pak Umar Oke Main lah ya Bagus gak? Enak ya? Lumayan ya? Jadi overall gimana nih Liz? Air Boom Dome dari Fiata ini komentar lo gimana? Bagus sih Oke Menurut gue ya Pokoknya Ya nyaman lah untuk penikmat musik Untuk sehari-hari itu masih Masih enak digunain ya Nah Ini coba kamu tebak kira-kira Fiata Air Boom Dome Harganya berokap nih? Aku tebak dulu ya Oke Aku raba-raba dulu Jangan lama-lama raba-nya Kira-kira Kayaknya sih Sekitar 800 ribu Kagak ada serius Nge-sampe segitu harganya asli Ini kali kalau misalnya bisa nebak Langsung aja kasih komentar di bawah ya Ini justru lebih terjangkau lagi Oh iya Yaudah lah ntar kita bakal kasih tauin harganya di akhir video ya Thank you Calis Assalamualaikum Bang Bewo Atomualajim Anjim Eh ngomong apa tadi? Anjim Pakai meme ya? Pakai M ya? Kaget Ini saya perhatiin bukannya syuting malah main game mulu nih Kayaknya di studio nih Mohon maaf pak ini lagi break ceritanya Ya kan? Kayak hubungan aja kadang suka break Ini kenapa orang Facebook pada galau semua ya? Gue interview ya Eh tapi gini Bang Lo kalau misalnya main game kayak gini Lebih suka mainnya gini aja atau pakai audio device gitu? Gue personally memang kadang Suka cuma kayak gini aja Cuma kadang kalau gue main di handphone yang memang Masih ada jack audio 3,5mm Gue better pakai headset Tapi yang kabel ya? Yang kabel betul Pernah gak lo main game Competitive game gitu Pakainya TWS? Pernah sih Tapi so far Itu tuh masih Mostly ya beberapa TWS tuh masih ada Delaynya gitu Modelnya dan Ini gue punya satu TWS nih Kira-kira lo berani gak? Lo ikutan kejuaraan tapi pakai TWS ini? Oh lo mau dagang ke gue Mau review Apa gimana sih? Jadi ini gue punya satu TWS Ini bisa lo liat Ini kira-kira merknya apa bang? Lo tau gak? Wais FIATA Karena airboom tuh memang FIATA banget sih Brandnya Kayaknya otaknya bang Bewok tuh isinya brand HP Brand gadget segala macem gitu ya? Ya memang karena kan kerjaan gitu ya brother Nah masalahnya yang lo takutin adalah kalau pakai TWS gitu kan? Biasanya delay kan? Iya karena juga stepnya juga kan Stepnya udah deket nih Tapi ternyata Maksudnya orangnya Kesannya masih jauh nih stepnya Ternyata udah deket Tiba-tiba dar mati gitu ya Nih lo gak usah khawatir bang Ini airboom nitro nih dari FIATA Oke Katanya itu latensinya minim banget Sampai berasanya tuh kagak ada latensinya sama sekali Berapa mili second? Ini ada 65 mili second cuy Oh serius lo? Ya kan kalo misalnya terakhir gue pernah nge-review TWS juga Itu tuh yang paling minim tuh 90 mili second Jadi tuh hampir setengahnya gitu Rata-rata memang sekitar 90-80 lah sih Ini 65 Oke 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 Ini baru lo review? Ini baru pengen gue ngajakin review elu Oh gitu Lo mau ngajakin review gue? Boleh 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 Soalnya gini Telinga orang kan beda-beda kan? Bener Yang menurut kuping gue enak Belum tentu menurut kuping bapak bewok kurang enak Bener Kadang-kadang memang model-model kayak gini tuh sesuai taste kita gitu loh Kalo lo memang rasa enak ya pake Tapi kan orang-orang suka gak enak nih di gue Ya buktinya di gue kadang suka enak gitu Kalo gitu kita coba unboxing ngomong ya Nih coba coba Dari packagingnya aja gold banget ya warna hijau stabilo gini Jadi begitu dijual gue rasa Wih warnanya hijau terang nih Boleh sih strateginya nih Seperti yang lo bilang di awal dan seperti juga yang gue liat Memang desainnya gaming banget Dan ini termasuk minimalis sih menurut gue packagingnya Gitu Kita buktiin ya untuk delaynya ya Boleh boleh 65 mili second katanya Oke oke Oh jadi mau gue konekin disini nih Coba coba konekin ya Oke kalo secara konektivitas dari device handphone kesini sih As simple as that seperti biasa ya Lo tinggal buka tempatnya Cangkangnya yang buat ngecas juga Kemudian gue giniin Langsung gue nyalain bluetoothnya langsung connect tuh Ditekan 2 gini ya dan ya Tadi ditekan 2 terus langsung connect Simple sih Desainnya juga simple sih menurut gue Dan personally gue memang suka tipe model TWS yang in ear Gitu modelnya kayak gini Dan masuk kedalemnya juga Masuk kedalemnya Oke Nah Sip Enak gak nyaman gak tapi? Mohon maaf saya kurang begitu mendengar suara bapak Karena ini ini ya Iya bener Iya Tapi fit lah ya Enak lah ya Fit sih menurut gue Enak Nyaman sih pak Oke Tapi ada ini nya kan? Ada gratis Biasanya dia gratis Ada Ada bars nya lagi Ada bantalan nya lagi Oh ada nih di dalem Jadi kalo seandainya kuping lo kurang nyaman Bisa diganti yang lebih nyaman Iya bener 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 Ada ukurannya juga ya pak? Iya gitu Mantap mantap oke oke Nah coba lo pake Gapapa Sambil lo pake Lo sambil ketuk 3 kali Sambil ketuk 3 kali TWS nya Gak denger orangnya Gak denger orangnya Hehehe Lawan satu squad dan dia sendirian loh anaknya loh Wah gila Single fighter banget ya bang biok nih Iya dong Satu squad dong dari jauh Hehehe Dan gue gatau dia dimana BTW Ya Kalo ngomong-ngomong masalah mendekati real time Hmm Tadi step nya sih memang kedekatan mendekati real time ya Oke Tembakannya juga So far ini better sih Oke Gitu Tapi tetep aja mungkin Gua rasa Memang belum ada TWS yang bener-bener real time banget gitu ya Tapi ini Menurut gua better sih Gitu Keliatan banget Sesuai dengan angka yang lu sebutkan tadi 65 milisecond ya Jadi pada ternyata kalo misalnya Buat penonton price book yang Emang suka main game Tapi gamenya cuman buat santai-santai Buat iseng-iseng Buat have fun doang Masih worth it lah ya Leuga ini Leuga brother Dari segi audio gimana bang? Lebih cenderung ke jernih gitu Gak yang Yang bas lebay Gitu Gak yang kalo Dep-dep-dep-nya juga Nyantuy Gitu Gak yang kayak gitu Gitu maksud gua Tapi terserahun ya Maksudnya kayak Lo ada musuh di belakang Berasa ada Iya jauh di mata dekat di hati berada Ini kayaknya bang bewok lagi ada masalah percintaan apa gimana sih sebenernya Tapi so far gini So far kalo misalnya ada penonton price book yang Yang butuh rekomendasi TWS gaming terutama ya Ini recommended Terima harganya pak Nah ini pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir nih Tebak deh kira-kira harganya berapa Fiata tuh sebenernya Harganya logis sih sama kualitasnya sebenernya Salah satu brand yang mengeluarkan TWS dengan harga yang logis gitu Gak mungkin yang mahal-mahal banget gitu sebenernya Dan terjangkau sih menurut gue Karena beberapa Fiata yang udah pernah lo review Sempet gua cobain juga tuh Beberapa produknya yang kemarin-kemarin Kalau menurut gue Di bawah 900 ribu masih worth it lah Di bawah 900 ribu? 800 ribu mungkin 800 ribu 700 ribu mungkin Mohon mampus Masih kemahalan Serius Ini jauh lebih murah lagi Serius? Berapa dong? Masakan dong harganya berapa kan? Nanti di akhir video ya Oh boleh siap 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 Tonton sampe abis makanya Siap siap Oke? Thank you bang ya Sama-sama brother Yoi Ngomongin soal orang-orang yang kerja di price book ya Jadi emang disini tuh orangnya unik-unik banget men Ada satu orang yang suka banget kerja di dalam gudang Ini orangnya nih Si gobel namanya Lo kalo misal gue perhatiin kayaknya Sambil kerja kadang-kadang kalo lagi break suka main game ya gak sih? Betul sekali Lo pernah gak main game pake TWS gitu atau audio device apapun gitu? Apa ya? Gue pernah sih main game pake TWS tapi Yang gue temuin sampe saat ini sih Kebanyakan delay gitu kan? Oke Karena emang dia ada bluetooth gitu kan? Iya Ada sinyal gitu Dan gue pengen tau kalo dari lo sendiri kira-kira berasanya gimana gitu kan? Jadi desainnya dulu deh Menurut lo gimana nih desainnya? Coba dikeluarin dong Kayak ini ya seseran buat nikahan gini gak sih? Will you marry me gak sih? Ini orang gara-gara kelamaan kerja di gudang gue rasa ya Jadi kayak gini otaknya nih Kalo deh warnanya gue suka kan? Karena hitam ya Iya Keliatan elegan gitu kan? Terus pas lah Apa desainnya sama fontnya sama warna hijaunya ini kan? Ijo terangnya Menurut gue sih desainnya sih oke sih Berasa gaming banget gak sih? Gaming sih Tapi gak tau sih kualitasnya gimana gue belum nyoba suaranya Nanti lo tanya mahal apa kagak? Mending lo cobain dulu deh Jadi gimana Bel, kira-kira suaranya bagus gak? Enggak kedengerin bro Iya Ini soalnya kan gue setting full kan? Oke Kalo gue setting full volumenya Bener-bener gak kedengeran apapun Cuman kedengeran ini doang Oke Oke Untuk setengah pun ya kalo menurut gue ini ya Ini masih Bahasnya enak sih Tahu bulat harganya berapa sih? Kenapa? Nah kebetulan gue mati ini kan Kenapa gimana? Kenapa gimana? Kenapa sih? Ini gue rasa kayaknya gara-gara lo belum ngaktifin game mode-nya bro Coba deh lo pasang abis itu lo ketuk 3 kali biar ngaktifin game mode-nya ya Coba 1,2,3 Hidup 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 Kualitasnya menurut gue oke sih Basnya juga enak Terus Step Step orang tuh kalo lu tadi dibilangkan delay ya Tapi kalo menurut gue tuh kayak gak kerasa gitu sih Eh tapi kalo ngomongin baterainya nih ya Tapi ini Termasuk TWS yang boros gak sih? Jadi Justru Viata yang satu ini nih Airboom Nitro Dia itu sekali nge-charge aja Bisa Kawet sampe 2 harian bro Loh yakin lo Serius Kayak hape dong Hah? Kayak hape Ikonomi kayak gitu berarti ya USB type C kan Jadi nge-charge nya lumayan cepet gitu Udah gitu Dia cuma nge-charge 5 menit aja Bisa tahan sampe 1 jam 15 menit TWS ini Ini berarti mau lu main Musik ataupun Lu main game tetep Segitu Boleh buat gue gak sih? Ya gak bisa dong Lo tebak kira-kira Harganya berapa bos? 800 lah 800? Serius? 800? Mohon maaf bos 800 masih kemahalan Ini justru lebih murah dari itu Masalah dong harganya berapa? Nanti kita kasih tauin di akhir video ya Thank you Bell Thank you thank you thank you thank you Sampai ketemu lagi Lanjutin lagi kerjanya Jangan Hehehe Kocak-kocak banget ya Respon orang-orang terhadap impresi Dari kedua TWS terbaru dari Fiata ini Tapi seenggaknya dari Komentar mereka Dari respons mereka Dari reaksi mereka Terkait sama Air Boom Dome Ataupun Air Boom Nitro Jadi ketauan lah ya Kira-kira kualitas dari TWS Fiata ini Dua-duanya kayak gimana guys Dan buat lo yang mungkin udah mupeng Udah pengen banget beli nih produk Mending langsung aja Cek link di deskripsi di bawah sini ya Dan yang jelas Kedepannya masih banyak Berbagai macam video Kalau kita upload setiap harinya So make sure buat like Comment Share dan juga subscribe channel To price book Price book automotive dan juga Price book beauty I'm done signing out Thanks for watching Be a smart buyer